7.15 yang benar Coba sekarang halaman 7.14 dihitung pakai yang 7.15 Cara yang 7.15 Hasilnya berapa? Apa benar nanti hasilnya 12,74 Ini bukan sekarang ya Coba di search dulu Dilihat dulu Nanti baru Ini Kan ada perbedaan rumus Mulai dari yang halaman 7.12 Itu berbeda dengan 7.14 Eh, sama dengan 7.14 Sedangkan 7.12 itu berbeda dengan rumus halaman 7.15 Nah, coba dicari yang benar yang mana untuk chi-square 7.14 atau 7.15 Di search Nanti dikirim ke email saya Harus ada buktinya loh ya Nanti saya kasih bonus Jadi jawabannya Jadi jawabannya nanti bukan 7.15 yang benar Bukan seperti itu Coba nanti Teman-teman dapatnya itu dari mana Misalnya dari internet Ya kan Ada Itu di print Eh, di copy Kemudian ditunjukkan Oke Iya, yang duluan aja Jadi kan semuanya harus cepet-cepetan Kalau duluan Tapi salah Berarti yang lainnya Punya kesempatan Tapi kalau ada yang duluan Dan benar Berarti yang lainnya Tidak punya kesempatan Jadi semuanya harap dicoba Dicari Ya Jawabannya dulu Mana yang benar 7.14 Atau 7.15 yang benar Kemudian nanti Di bawahnya Misalnya teman-teman baca di internet Nanti di copy Di paste disitu Kemudian dikirim ke email saya Setuju Soalnya biasanya gini Teman-teman nanti Jadi bisa ingat Karena Cari sendiri Di searching sendiri Oke Untuk Mbak Asna oke Mbak Gita oke Mbak Frima oke Yang lainnya Mbak Fitri oke Mbak Asna oke Oke Mbak Gita Mbak Gita oke Oh Mbak Gita udah oke Sip Oke Lanjut ya Ke uji goodness of fit binomial Masih ingat ya Masih ingat ya Kemarin Kalau binomial Biasanya pakai proporsi Atau peluang Kemudian Skala variabelnya nominal Dan jumlah sampelnya kecil Rumusnya seperti ini Dimana P proporsi yang diharapkan Untuk salah satu kategori Salah satu kategori Yang key itu sama dengan Satu main P ya Bukan P-1 Seharusnya satu main P Bener gak kalau P-1 Yang bener satu main P atau P-1 Yang bener satu main P Atau P-1 Atau P-1 Ayo Ada yang bisa jawab Gimana teman-teman Ada yang bisa jawab P-1 Kenapa bisa P-1 Mbak Asna Alasannya Mbak Asna Jawabannya P-1 Challenge lagi Ya peluang P itu kan peluang Proporsi Proporsi yang diharapkan Untuk salah satu kategori Masih ingat peluang itu gimana? Peluang dikurangi 1 Coba Kalau misalnya peluangnya cuma 0,5 P-nya 0,5 berarti K-nya berapa? 0 dikurangi 1 Karena P 0 dikurangi 1 Jangan terkecoh ya Harus diingat Peluang itu seperti apa? Batasnya berapa peluang itu? Ya Kalau 1 main P Eh Kalau Ki sama dengan P-1 Misalnya P-nya 0,5 Berarti Ki-nya berapa? Kalau pakai jawabannya Mbak Asna Ki sama dengan P-1 Nah Min 0,5 Ada enggak? Min 0,5 apakah? Ya Ya Yang benar 1 main P Karena kan kalau dijumlakan Semua harus ada 1 peluangnya Ki plus P itu sama dengan 1 Jadi yang benar itu 1 main P Bukan P-1 Oke Dicoret ya Dibenarkan lagi bukunya Semuanya udah ngerti? Hati-hati Ya Modulnya banyak yang salah Oke Kemudian rumus hipotesisnya Sebagai berikut P-1 sama dengan P-2 Atau yang kedua P-1 bukan sama dengan P-2 Untuk pengujian 2 arah Ingat Kalau bukan sama dengan Biasanya Pengujian 2 arah Atau untuk yang 1 arah P-1 lebih besar dari P-2 Atau kurang dari P-2 Oke Nah Contohnya Disini Setelah contoh ini Udah selesai Untuk modul 7 Misalnya Kepala pengendali mutu penerbitan modul Menyatakan bahwa Tingkat kesalahan dalam pencetakan modul Hanya 10% Coba dilihat di halaman 7.18 7.18 ya Nah Setelah diadakan penelitian Terdapat 50 modul Ternyata 12 Di antaranya Mengalami Kesalahan cetak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!